Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Youtube Ura Meri Gerets. Saya Stefanus sebagai penikmat, pencinta, dan pemerhati Toyota Land Cruiser. Pada saat ini, kali ini akan mengulas mengenai pernak-pernik merchandise daripada Toyota Land Cruiser. Kita sebagai pencinta Toyota Land Cruiser tentu dengan bangga terkadang menggunakan t-shirt, kaos, ataupun merchandise lainnya. Saat ini saya akan mengulas mengenai mainan, panjangan, die-case, tentang remote control. Jadi ada untuk die-case mulai dari skala yang paling kecil, ada beberapa tipe, banyak bisa kita dapat mulai dari seri Tomica, Hot Wheels pun ada, ada Majoret juga punya, ada yang dari skala lain yang cukup detail sedikit, ada beberapa warna, saya tidak punya koleksi yang lengkap. Ada koleksi seri skala 1 banding 24, sama yang paling bawah juga skala 1 banding 24, cuma dengan bentuk yang berbeda. Yang menarik dalam video saya kali ini, saya akan mengulas lebih banyak mengenai remote control. Remote control yang saya pakai ini adalah skala 1 banding 10, cukup besar. Ini kita bisa lihat modelnya, bodinya menggunakan bodi transparan. Aslinya ya, sebelum saya cat, bening seperti ini. Bodinya punya Tamiya, untuk skala 1 banding 10, bodi Tamiya. Kita bisa lihat cukup detail, FG40 tahun lama. Tahun lama, di video yang akan saya tampilkan, saya masih menggunakan sasis remote control dari Tamiya, CR01. Waktu itu, saya pasangkan dengan bodi ini, saya pasangkan di sasis CR01 ini. Sasisnya kurang detail. Kita lihat, kita tahu ya, sama-sama, suspensi, sistem suspensi di FG40 itu masih menggunakan pair daun. Sedangkan di sini sudah berupa cantilever dan sudah pakai coil spring. Jadi sedikit berbeda, serinya CR01. Dari produk Tamiya, juga punya versi CC01. Kemudian saya juga punya sasis, belum lama ini saya rakit, tapi belum selesai dengan sempurna. Sasis ini adalah sasis RC4WD, tipe fraktur. Jauh lebih detail dibandingkan dengan sasis bawaan Tamiya. Kita cuma di samping bodi ini, banyak kreativitas yang bisa kita gunakan secara pribadi. Kita juga, saya pernah pesan sebuah bodi FG45, belum sempat saya sentuh, belum sempat saya rakit tepatnya. Ini adalah bagnya, dibuat dari resin, fiberglass. Kita akan lihat bagian, bodi bagian kepalanya. Ya, ini adalah bodi bagian kepalanya. Cukup detail saya lihat. FG45, versi FG45. Mungkin perlu kita chat lagi, kita beri sentuhan-sentuhan detailnya, seperti bodi plastik ini ya, bodi transparan. Kalau bodi FG45 ini, sering disebut hard body. Keras, lebih mudah pecah atau retak saat terguling. Beda dengan bodi plastik, bisa dibilang lebih heavy duty, lebih tahan, lebih lentur. Ini juga ada kelengkapannya, ada sparkboard untuk bodi hard case-nya, hard body-nya, FG45. Belum pernah saya buka secara detailnya. Kelihatan ini adalah aksesoris pelengkap, roda depan, roda belakang. Sudah lama saya beli, tetapi tidak sempat saya rakit. Ternyata penjualnya juga memberikan grill kacamata bagian depan. Model bulat berarti tahun lama. Kemudian ini tutupan bagasi bagian belakang. Sayang, belum ada tulisan Toyota-nya kelihatannya. Belum ada tulisan Toyota. Ya, mungkin harus kita rakit sendiri. Akan saya pikirkan engselnya bagaimana. Tapi ya, overall cukup detail. Baik, itu sekilas mengenai remote control. Mungkin kita bisa lihat lebih jelas, lebih detail. Sasis RC4WD. Saya gampang pemasangannya. Hanya diletakkan. Tinggal dicabut. Saya gunakan velcro di bagian belakang. Tinggal ditempel. Kurang lebih sasis bagian dalamnya seperti ini. Kita bisa lihat. Pakai askopel. Pakai, sudah gunakan perdaun. Untuk saat ini perdaunnya saya pakaikan dari gergaji. Besi saya tekuk. Perdaunnya ada yang asli, cuma tidak setinggi ini. Tidak cukup untuk ban oversize sebesar ini. Kita bisa lihat sasisnya cukup mirip dengan sasis FG40. Bemper depan ada bemper aslinya. Ini saya coba-coba buat sendiri. Saya buatkan. Ada action figure-nya. Baik, kurang lebih seperti itu. Suspensinya cukup berfungsi. Kita akan lanjut dengan aksi daripada sasis CR01. Waktu itu bersama teman saya sempat main di luaran kota Kupang. Baik, mari kita saksikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton